Dari Ibu Kota Saudara, polisi menetapkan Iwan Sumarno sebagai tersangka atas kasus penculikan Malika. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi menegaskan saat ini pihaknya masih mendalami motif tersangka menculik Malika. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan rumah sakit Polri untuk proses selanjutnya. Sebelumnya, Malika, bocah berusia 6 tahun menjadi korban penculikan sejak 7 Desember 2022. Semalam telah kami tetapkan sebagai tersangka atas dugaan penculikan dengan persangkaan pasal sementara. Sementara, kami terapkan pasal 76F yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan penjualan dan atau perdagangan amat. Jumto pasal 83 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014. Ketua LPAI Seto Mulyadi mendatangi Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur untuk menjenguk Malika. Menurut Seto, Malika dalam kondisi sehat dan ceria. Seto menambahkan Malika sangat responsif dan menjawab beberapa pertanyaan dengan semangat. Bahkan Malika beberapa kali ikut bernyanyi, diikuti keriuhan keluarga dan petugas rumah sakit. Dalam dua hari saya melihat ekspresinya sudah luar biasa. Ceria, apa, menyanyi, bahkan menyanyi lagu-lagu anak-anak yang muni seperti balu. Ya, ya banyak spontan lah ya pengalaman-pengalaman dan sebagainya, tapi tidak menjurus kepada pengalaman kemarin ya. Jadi memang sebaiknya jangan sampai ditanya itu dulu, pendekatannya harus dengan cara yang tidak ketahuan oleh sang anak. Ya, melalui tes gambar dan sebagainya, itu bisa saja. Tapi artinya saya hanya melihat anak itu sudah ceria, spontan, gembira dan saya merasa ikut bersyukur. Malika Anastasia, bocah berusia enam tahun ini, kembali berkumpul bersama keluarganya. Sebelumnya, selama 26 hari, sejak 7 Desember 2022 lalu, Malika menjadi korban penculikan. Selama hampir sebulan itu, Malika diajak berkeliling pelaku untuk mengulung barang bekas. Belaku yang diketahui bernama Iwan Sumarno ini merupakan residivis kasus pencabulan. Meski berkeliling tidak mengakui perbuatannya, namun polisi menetapkannya sebagai tersangka. Ancaman hukuman, sembilan tahun. Kami masih membutuhkan beberapa keterangan saksi, termasuk sampai saat ini kami juga masih menunggu hasil visum. Sehingga kami bisa menambahkan, manakala nanti ada dari hasil visum, ada hal-hal ataupun temuan berkait dengan penculikan korban M. Hingga kini, Malika masih menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Keluarga menyebut, saat ini Malika dalam kondisi sehat dan ceria. Tim Liputan, Kompas TV